Hai proyek rewiring fj40 ini kita ngobrol rewiring ya jadi sebelumnya itu wiringnya itu enggak masalah sebenarnya cuma karena banyak tambah sulam nambah aksesoris ini aksesoris itu jadi wiringnya itu berantakan nah ini kita coba rewiring ulang jadi dari depan belakang body ya semua kita labelin ya di sini udah di labelin ini buat aksesoris kayak misalkan head unit apa lampu-lampu semua sudah bikin soketnya ya jadi enggak ada lagi tambah sulam dan kita bingung sebelumnya kalau misalkan ini ada satu komponen nggak nyala kita bingung nyari si kering yang mana gitu nah kita semua sih kering ini jadi satu lokasi nah ini semua tersentralisasi semua kita rewiring ulang kabel juga kabel bagus ya kita solder nah ini solder ya bukan cuman dikrimping doang ya krimping dan solder kemudian ini wiringnya sampai ke belakang kalau di belakang ini ada ada lampu ya lampu rem lampu malem lampu mundur terus juga lampu sen kemudian juga ada fuel pump ya di belakang itu ada fuel pump tuh tanknya tanknya custom 85 liter kemudian juga ada di tengah sini adalah kondensor buat AC jadi ntar ada ada van lagi di sini jadi nanti wiring ini juga udah termasuk van ke kondensor nah kemudian di sisi engine bay nya ini ke engine bay nya ini kita akan labelin ya ini relay-relay buat AC buat apa sickling nya juga ini buat body ya kebanyakan ya AC sebelahnya ini ada starter ini ada master ya masternya dari kunci kemudian di sisi sebelahnya ada ada apa relay buat low beam high beam nah ini relay buat ACC nah ACC gede karena dia banyak beban banyak beban aksesoris kayak rakom AC apa apa head unit LED yang di atas nih LED yang di atas itu semua pakai 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 apa pakai power dari ACC kemudian si kering nya kita bikin individual push ya jadi disini ada ada push buat individual kemudian disini ada ada push kemudian nanti akan ada satu lagi push box, push box nya seperti ini dia posisinya di sini ya ini khusus buat mostly buat engine, engine control unit itu ya urusannya ke injector, ke coil dan ke apa electric fan karena electric fan gua nih pakai spal yang paling gede nih yang paling lumayan mahal ya kemudian kabelnya nih ke depan udah hampir selesai ya ke depan udah hampir selesai ke depan wiringnya lampu sen sudah lampu sen kanan kiri sudah terus buat kompresor locker juga sudah tinggal di rapiin aja terus ini ini buat dual battery ya ini buat selanjutnya buat dual battery terus nanti nextnya kalau yang udah selesai kita akan relokasi ini nih jalur bensin jadi nanti akan ke firewall nanti kita akan bikin ke bawah sini jadi ya semoga rapih lah sekarang ini masih berlantakan jadi belum nggak enak lihatnya nanti akan jauh lebih rapih terus ya targetnya kalau body ini dua hari lagi selesai lah dua hari lagi ini berarti arisenya udah selesai body ya sekarang udah hampir selesai tinggal nyambungin yang ke belakang aja gitu nanti kita juga akan pakai master fus ya master fus buat buat apa buat fus utama ya itu kita pakai yang 35 ampere ya eh sorry 55 ampere jadi gede ya dari aki nanti kabel aki akan akan lewat kesana kedepan kesini seperti itu oke kayaknya gitu aja deh thank you kaloј